Halo Youtube Watcher, selamat datang di channel Ahmet Teman Di video kali ini, gue bakal menunjukkan ke lo semua Gimana cara membuat akun Turki Bruce Lari Serta bagaimana cara mendaftar biasa sesuai Om Hadid TDV dan YDB Langsung aja yuk, tanpa basi-basi, kita masuk ke layar laptop Oke teman-teman, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah Masuk ke websitenya di tbbs.turkiabruselari.gov.tr Setelah masuk, kalian akan menuju halaman seperti ini Dan juga gunakan bahasa Inggris, jangan menggunakan bahasa Turki Karena mungkin kalian akan pusing dan bingung untuk mengisi formulir-formulirnya Nah ini disini direkomendasikan untuk menggunakan Google Chrome Langsung aja, pilih register, ini untuk membuat akun YDB-nya dulu Isi nama Lalu gender Lalu disini adalah tanggal lahir Nah ini disini bulannya menggunakan bahasa Turki Ini adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember Lalu disini adalah negaranya Lalu masukkan emailnya Setelah masuk email, kalian buat passwordnya Passwordnya diusahakan menggunakan huruf besar, huruf kecil Habis itu ada tanda-tanda bacanya, semuanya tanda-tanda seru, tanda-tanda dan lain sebagainya Contohnya adalah seperti ini ya Lalu setelah itu kita isi kode verifikasi Setelah kita selesai, maka ada pemberitahuan bahwa registrasi kita telah berhasil Setelah itu kita pergi ke email kita Disini kita diminta untuk mengaktifasi ya Mengaktifasi lewat email Nah ini ada masuk pesan dari TurkiBus Lari ya Setelah itu kita masuk ke sini dan pilih Teklioners Balik lagi ke Anasaifa atau Homepage Lalu kita masukkan email kita yang tadi Ini ya Passwordnya masukkan Lalu pilih login Oke setelah kita login, maka kita akan ditampilkan menu seperti ini Nah disini lihat ada tanda seru warna merah, ada tanda seru warna kuning Tanda seru warna merah itu artinya adalah formulir atau bagian yang harus kamu lengkapin Dan gak boleh dilewatin satu pun Sementara warna kuning adalah bagian yang gak wajib untuk diisi Kalaupun diisi itu lebih baik Dan kalau misalnya gak diisi juga gak apa-apa Oke Pertama kita pergi ke Personal Information Kita pilih edit Ini agak lama ya Soalnya banyak banget yang memakai website-nya Banyak banget yang masuk ke website-nya Jadi server-nya itu agak tergambu Dan kadang-kadang itu setelah upload itu suka error Kita masukkan foto profilnya dulu Ini status pernikahannya Kalau misalnya belum menikah pilih single Kalau sudah menikah married Dan kalau default itu adalah sudah bercerai Country of birth Negara di mana kamu dilahirkan Pilih Indonesia Masukin kota di mana kamu dilahirkan Buat yang belum punya nomor KTP Silahkan melihat kakaknya Lalu di sini Di bagian sini ada nomor induk N.I.K Nomor induknya dimasukin ke sini Terus nanti di sini uploadnya Upload kakak Kartu keluarganya Di sini ada upload KTP ya Religius Agamanya Islam ya Etnisnya Pilih Sunda untuk yang orang Sunda Pilih orang Jawa Javanes Disini ada ya Silahkan cari sendiri Disability status Pilih Untuk yang tak punya disabilitas I don't have any disability Lalu pilih save Oke setelah kita save Maka kita pergi ke pilihan family information Nah di sini Kita tulis nama ibu kita Pekerjaannya apa Nama ayah kita Pekerjaannya apa Habis itu Jumlah saudara-saudaranya ya Apakah sudah menikah Atau belum Lalu gaji dari tulang punggung keluarga itu berapa Misalnya akhirnya yang kerja Berarti tiap bulan Gajinya berapa Oke kita isi aja Ini checklist Kalau misalnya kerja Kalau misalnya gak kerja Gak usah di checklist Kayak misalnya burunga tangga Berarti gak usah di checklist Misalnya bapaknya kerja ya Nah ini Di bagian sini Ditulis Dimana ayahnya bekerja Di kantor apa Atau di Lembaga apa Di hiasan apa Ini pekerjaannya Posisinya Sebagai apa Misalnya sebagai boss CEO Dan lain sebagainya Number of siblings Jumlah saudara kandung Misalnya ada 8 Nah ini gaji dari tulang punggung keluarga Sekian ya Misalnya sini Lalu kita save Nah ini setelah tersave Kita lanjut Kontakt info Misalnya kontrinya Indonesia Citynya misalnya di Jakarta Jakarta pusat Telepon rumah Kalau misalnya telepon rumah gak ada Bisa pakai telepon orang tua Nah ini Telepon hp kamu Adresnya Alamatnya diisi Jelasin Berapa lama kamu tinggal Di alamat yang kamu isi disini Misalnya kamu udah tinggal selama 10 tahun Social medianya diisi Disini diisi facebook Kalau ada ya Skype Twitter Google Gmail Lalu setelah itu kita save Pindah ke Education Information Nah di bagian ini Kita disuruh ngisi Tentang informasi Edukasi formal kita Misalnya kayak SMP Ini SMP ya Ortaukul itu SMP Nah school disini itu SMA Ini kalau udah lulus 1 ya Book short degree S-graduit kalau udah lulus S2 PhD untuk S3 Nah untuk kalian Yang ingin mendaftar Imam Hatib Maka wajib mengisi ini ya Kalau untuk yang ETB TDV Untuk S1 nya Bisa diisi ini juga Dan juga di Mengisi ini Kita isi coba ya High school nya Nah ini Country Misalnya sekolahnya di Indonesia Kota Sekolah kamu dimana Misalnya di Jakarta ya Jakarta Pusat Nanti disini bakalan keluar Sekolah-sekolah kamu Nama-nama sekolahnya Tinggal dipilih aja Kalau misalnya nama sekolah kamu gak ada Kamu tinggal pilih disini aja nih Not in the list Klik Habis itu tulis Nama sekolah kamu apa Educational Stage Scandary Education Pilih ya High school type Disini ada pilihan General high school itu SMA biasa Religious high school itu Kayak MA Pesantren Dan lain sebagainya Vocational high school itu Untuk yang sekolah Seperti SMK Dan lain sebagainya Nah ini disini Jurusan kamu Waktu SMA Status Continuous Apakah kamu masih berlanjut Atau sudah lulus graduate Start date Pertama kali kamu masuk ke sekolah itu Waktu kamu lulus Kapan Graduation date Grade type Nah ini penilaian yang ada di sekolah kamu Biasanya Indonesia itu 100 ya Nilainya 1-100 Untuk yang di ijazah Dan nilai UN Dan nilai rapot Tapi mungkin untuk yang Kurtilas Sudah ada yang menggunakan A-F nih Menggunakan A-F Ini tergantung Rapot kamu Seperti apa Ijazahnya seperti apa Diikutin aja ya Jangan sampai beda Nah ini disini Kamu lihat Berapa nilai kamu di ijazah Kan nilai UN Disini bagian Kamu upload diploma Diploma itu adalah ijazahnya Nah ini Kalau bisa Uploadnya Menggunakan ijazah yang telah Ditranslate ke bahasa Inggris Lalu disini Transkrip Transkrip itu Kumpulan nilai-nilai Dari kamu semester 1 Sampai semester 6 Dikumpul jadi satu kertas Menggunakan bahasa Inggris Lalu ditanatangani Dan dilegalisir sama sekolah Oke Nah ini Kalau kamu pernah dapat ranking di sekolah Maka pilih yes Kalau misalnya belum pernah Pilih no Misalnya pilih yes nih Level of achievement Dimana misalnya di sekolah Achievement rank Misalnya dapat ranking 3 ya Do you have any certificate to prove your achievement Misalnya pilih yes Nah disini Kamu upload sertifikatnya Supaya lebih bisa menekan Bahwa kamu itu pernah Masuk ke ranking 3 Di sekolah kamu Setelah itu pilih save Setelah kita berhasil mengisi Education information Kita pindah ke menu Language details Nah disini kita isi Native language kita apa Indonesia ya pastinya Indonesia Lalu lanjut ke Other language skills Nah ini kalau misalnya kamu bisa Bahasa lain Misalnya bisa bahasa Perancis Bisa bahasa Turki lah Bisa bahasa Inggris Bahasa Arab Bahasa Jepang Dan lain sebagainya Maka diisi aja disini Misalnya bisa bahasa Inggris Nah ini Level Levelnya apa Advanced Beginner atau Intermediate Intermediate itu menengah Beginner itu pemula Dan Advanced itu Tingkat lanjut Atau tingkat mahir Ini kalau misalnya Kamu punya sertifikat tuvel Kamu bisa upload disini Kapan kamu tes tuvelnya Grade nya berapa Dapat skornya berapa Lalu ini upload Sertifikatnya ya Sertakan sertifikatnya Lalu pilih Save Nah setelah sukses menge-save Lalu pilih ini ya Do you speak Turkish? Pilih yes Kalau kamu bisa berbicara Bahasa Turki Lalu pilih no Kalau misalnya Belum bisa bahasa Turki Misalnya pilih yes Punya sertifikat Bahasa Turki gak? Nah ini biasanya Yang punya sertifikat ini Sudah mengikuti persiapan bahasa Di lembaga Tomer Atau di lembaga Yang semisalnya Nah ini disini Diisi Tomer nya dimana Misalnya di Karadenis Technique University Grade nya Tanggal lulus nya Berapa Tanggal nya Nah ini disini Disertakan sertifikat Tomer nya Lalu pilih save Setelah itu pergi ke Work Experience Nah di Work Experience ini Apabila kamu Sudah pernah kerja Di salah satu perusahaan Dan lain sebagainya Tinggal diisi aja nih ya Nama perusahaannya apa Tanggal berapa kamu kerja Mulainya Lalu jabatan kamu disana apa Apakah kamu masih berlanjut atau tidak Di perusahaan tersebut CVI ini adalah Curriculum Vitae Curriculum Vitae itu adalah Profil singkat tentang diri kamu Lalu pergi ke Academic Qualification Nah ini di Academic Qualification ini Kalau misalnya Kamu sudah pernah mengikuti Ujian SAT Atau ALES Dan lain sebagainya Lalu kita pindah ke menu Social Activities Nah di menu Social Activities ini Disini kamu mengupload Achievement-achievement Yang pernah kamu dapat Untuk penghargaan-penghargaan Seperti misalnya Sertifikat Organisasi Penghargaan kamu dapat Juara di kelas Pernah jadi Juara Lomba menulis Karya ilmiah Dan lain sebagainya Tinggal diisi disini aja Ini pilih Award Project Atau Certificate Nah ini tinggal diisi aja Kamu masih bisa menambah lagi Sebanyak-banyaknya Sertifikat yang ada disini ya Kembali pilih aja Lalu ada Voluntary Activity Voluntary Activity itu adalah Kegiatan sukarelawan Seperti misalnya Membantu korban bencana Atau misalnya pernah Mengadakan seminar Dan lain sebagainya Silahkan saja diisi disini Lalu disini ada Information Information on hobbies Diisi saja Turki Experience Nah ini adalah Pengalaman Apakah kamu pernah di Turki Atau tidak Nah setelah itu Ini udah beres semua ya Ini udah beres semua Disini sudah bisa ya Disini kita sudah bisa Meng-apply Kita pilih apply ya Lalu start application Nah ini wajib dibaca Buat kalian yang mau daftar Ini wajib dipaca Dan dipahami semuanya nih Lalu setelah dibaca Bisa di checklist Lalu save Nah ini untuk TTV Dan Imam Hatip Ini yang akan ditanya Seperti ini ya Di status of reading Holy Quran Bagaimana kamu Membaca Al-Quran Apakah kamu hafal Al-Quran Atau kamu bisa baca Atau Sekedar tahu Atau Tidak tahu sama sekali Nah ini di status Of Islamic education Bagaimana Pendidikan Islam kamu Lalu pilih save Nah disini Reference information Ini kita taruh Surat rekomendasi Misalnya Kita minta Surat rekomendasi Dari kepala sekolah Tinggal pilih add Lalu disini Misalnya Nama kepala sekolahnya Siapa Lalu nomor teleponnya Pakai kode 62 ya Lalu emailnya Nah ini perlu diketahui Orang yang memberikan kita Rekomendasi Maka dari PHGTB Nanti akan mengirimkan Email Verifikasi Bahawasannya Apakah benar Orang ini memberikan kita Rekomendasi Kepada kita Jadi nanti juga perlu Beritahu Setelah itu Pergi ke preference Preference itu adalah Pilihan universitas Universitas yang mau Kamu tuju Misalnya Untuk TDV Ditawarkan Ada sekitar 6 universitas Nah ini disini Ada peraturannya Jadi Misalnya Kamu pilih 12 universitas Maka Universitas yang ada Di Ankara Istanbul Izmir Ini Gak boleh Lebih dari Setengah pilihan Kamu Misalnya Berarti Kamu gak boleh Pilih lebih dari 6 universitas Lalu Pindah ke Letter of Intent Nah di Letter of Intent ini Akan ada Beberapa pertanyaan Nah ini silahkan Diisi sendiri Lalu setelah Mengisi Letter of Intent Di bagian Questionnaire ini Kita mengisi Gimana Kita nanti Mau di Interview Lalu setelah itu Pilih Save Nah Setelah selesai Maka ini adalah Summary Setelah kamu yakin Semuanya benar Checklist disini Lalu pilih Submit Setelah tersubmit Maka otomatis Aplikasi kamu Akan sampai Ke Kantor YTB Dan nanti mereka Akan menyeleksi Berkas kamu Apakah kamu layak Untuk mendapatkan Beasiswa ini Atau Kamu belum beruntung Nah jadi seperti itu Teman-teman Gimana caranya Membuat akun Turki Brustari Dan bagaimana Cara mendaftar Beasiswa-beasiswa Yang disediakan Oleh pemerintah Turki Dan yang sekarang Harus lo lakuin Adalah banyak doa Minta doa Banyak-banyak bersedekah Serta Jangan lupa Untuk mendoain Kakak-kakak Disini Yang kuliah mandiri Terutama gue ya Semoga tahun ini Kita semua bisa dapat Beasiswa Turki Brustari Atau beasiswa Apapun Yang dapat Memudah Semua urusan Akademi kita Disini Oke gue amat Terlebih pamit And as always Gimana caranya Gimana caranya Terima kasih.